Intro Hari kedua pelaksanaan sosialisasi melupelayanan publik atau MPP Kota Cilegon kepada Camat, Lurah, RW, RT, Kader, Linmas, Karang Taruna, dan elemen masyarakat lainnya. Selasa 23 April 2024 menghadirkan perwakilan 6 kecamatan sekaligus. Pada sesi pertama yang berlangsung pagi hingga siang, peserta merupakan perwakilan kecamatan Cilegon, kecamatan Purwakarta, dan kecamatan Grogol. Sedangkan pada sesi kedua siang hingga sore hari, Dinas Penanaman Model dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Cilegon mengundang perwakilan dari kecamatan Cibember, kecamatan Jombang, dan kecamatan Pulau Merak. Kepala DPM PTSP Kota Cilegon, Hayatinufus, memaparkan sosialisasi MPP sangat penting dilakukan. Tujuannya adalah agar masyarakat Cilegon mengetahui kehadiran dan manfaat MPP, terutama fungsi one-stop service yang ada di MPP Kota Cilegon. Usai mengikuti sosialisasi, seluruh peserta diwajibkan menyebarluaskan keberadaan MPP di lingkungannya masing-masing. Eksistensi MPP di Kota Cilegon ini betul-betul harus disosialisasikan karena keberadaannya harus bermanfaat kepada masyarakat. Artinya tidak ada pemburusan luang negara, betul-betul harus dimanfaatkan keberadaannya. Dan di samping itu manfaatnya luar biasa. Jadi untuk kepengurusan perizinan, non-perizinan, perbankan, semua dilayani di sini. Jadi betul-betul memangkas satu urusan. Jadi benar-benar meminimal cost untuk masyarakat. Membantu masyarakat mengefisienkan, mengefektifkan untuk perjalanan permohonan perizinan dan non-perizinan. Intinya care, membantu masyarakat. Sementara itu selain mensosialisasikan MPP, pada momen ini Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, juga memaparkan sejumlah capaian kinerja Pemkot Cilegon, menjelang hari ulang tahun ke-25 Kota Cilegon. Saya banyak dapat masukkan, curhat dari RTRW seperti apa, tentang pelayanan yang ada di jurahan khususnya. Terus kemudian kedua, kita ingin memprosek program-program kita. Dan kami ingin sekali, karena mereka adalah jadar terdepan, supaya bisa dapat mensosialisasikan program-program kita dengan keikhlasannya. Dan saya juga berkeinginan menjelaskan secara langsung bukan BPJS Ketenaikan Kerjaan. Terkait Kota Cilegon yang sebentar lagi memasuki usia 25 tahun sejumlah elemen masyarakat mengutarakan opini dan harapannya. Mereka berharap program kerja yang dilakukan Pemkot Cilegon bisa mensejaterakan masyarakat Cilegon. Harapan kami, pembangunan ini kita lanjutkan. Karena apa yang kita rasakan, nyata kita nikmati. Dan kebersamaannya lebih nampak juga ya. Kami sangat bangga sekali dengan adanya pembicaraan ini. Mungkin nanti akan memudahkan seluruh pengurus RT maupun RW yang ada di depan kami dan seluruh dari Pemkot Cilegon. Khususnya kami akan sampaikan juga kepada masyarakat mengadanya pelayanan publik di Kota Cilegon ini.